Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di News, adik-adik dalam peserta didik SMA, SAF Kankri, Provinsi Jawa Tengah tahun lajaran 2023-2024 Tinggal beberapa hari lagi pendaftaran segera dibuka, tepatnya tanggal 23 sampai 27 Juni 2023 Namun beberapa peserta didik masih ada yang bingung dengan jalur pendaftaran, baik jalur SMA Negeri maupun sistem seleksi SMA Negeri Oleh karena itu, mari kita bahas tentang rumus pendaftaran SMA Negeri Jawa Tengah tahun pelajaran 2023-2024 Rumus yang kita bahas yaitu jalur sonasi, afirmasi, dan prestasi Sementara jalur perpindahan orang tua atau wali sudah jelas Karena jika calon peserta didik sudah terdaftar di jalur perpindahan orang tua atau wali Maka tidak bisa lagi memilih jalur lain atau tidak bisa memilih lebih dari satu SMA Saat melakukan pendaftaran Bagi calon peserta didik SMA Negeri bisa melakukan pendaftaran jalur tunggal atau pendaftaran jalur ganda Ini istilah edinyu sendiri untuk mempermudah pemahaman Jalur tunggal artinya calon peserta didik hanya akan memilih salah satu jalur saja Alternatif pilihannya bisa jalur sonasi, jalur afirmasi bila memenuhi carat, atau jalur prestasi Apabila pada jalur yang dipilih peringkatnya tergeser atau turkusur, maka bisa pindah jalur Sementara jalur ganda artinya calon peserta didik bisa memilih dua jalur sekaligus Dengan alternatif pilihan, boleh jalur zonasi dan afirmasi Jalur zonasi dan prestasi Jalur afirmasi dan prestasi Serta jalur prestasi dan afirmasi Baik, untuk mempermudah pemahaman edinyu menggunakan contoh peta zonasi di Kabupaten Tegal Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan Yaitu kecamatan Nadiwernah, Balapulang, Bojong, Bumi Jawa, Dukuh Turi, Dukuh Waru, Jati Negara, Gedung Banteng, Keramat, Lebak Sioh, Margasari, Pager Barang, Pangkah, Selawi, Suradadi, Talang, Taruk, dan Waru Reja Sementara SMA-SMA negeri yang berada di wilayah Kabupaten Tegal ada 11 Yaitu SMA Negeri 1 Bojong, SMA Negeri 1 Balapulang, SMA Negeri 1 Margasari, SMA Negeri 1 Pager Barang, SMA Negeri 1 Dukuh Waru, SMA Negeri 1 Selawi, SMA Negeri 2 Selawi, SMA Negeri 3 Selawi, SMA Negeri 1 Pangkah, SMA Negeri 1 Keramat, dan SMA Negeri 1 Waru Reja Dari data SMA-SMA Negeri yang ada di Kabupaten Tegal tersebut, mari kita simulasikan bersama Kita mulai dari jalur tunggal, jalur zonasi Agar lebih mudah dipahami, kita gunakan contoh calon pesatidik yang berada di kecamatan Selawi Sebut saja namanya Pulan Kecamatan Selawi merupakan zona dari SMA Negeri 1 Selawi, SMA Negeri 2 Selawi, SMA Negeri 3 Selawi, SMA Negeri 1 Dukuh Waru, dan SMA Negeri 1 Pangkah Maka jika si Pulan memilih jalur zonasi, yang bisa dipilih adalah salah satu dari SMA-SMA tersebut Tidak bisa nyeberang ke lain SMA-SMA luar zona Hasil seleksi pada jalur zonasi, didasarkan pada jarak dan usia Jalur Afirmasi Jika si Pulan mengambil jalur afirmasi, maka si Pulan bebas memilih salah satu sekolah, baik dalam zona maupun luar zona Hasil seleksi pada jalur afirmasi, didasarkan pada jarak dan usia Jalur prestasi, jika si Pulan mengambil jalur prestasi, maka si Pulan bebas memilih salah satu sekolah, baik dalam zona maupun luar zona Hasil seleksi pada jalur prestasi, didasarkan pada nilai akhir dan usia Sekarang ke jalur ganda Yang pertama, jalur zonasi dan afirmasi Jika si Pulan mengambil jalur zonasi dan afirmasi, maka si Pulan bisa memilih dua sekolah Salah satu sekolah di dalam zona untuk jalur zonasi, dan salah satu sekolah di luar zona untuk jalur afirmasi Jalur zonasi dan prestasi Jika si Pulan mengambil jalur zonasi dan prestasi, maka si Pulan bisa memilih dua sekolah Salah satu sekolah di dalam zona untuk jalur zonasi, dan salah satu sekolah di luar zona untuk jalur prestasi Jalur afirmasi dan prestasi Jika si Pulan mengambil jalur afirmasi dan prestasi, maka si Pulan bisa memilih dua sekolah Salah satu sekolah di dalam zona untuk jalur afirmasi, dan salah satu sekolah di luar zona untuk jalur prestasi Jalur prestasi dan afirmasi Jika si Pulan mengambil jalur prestasi dan afirmasi, maka si Pulan bisa memilih dua sekolah Salah satu sekolah di dalam zona untuk jalur prestasi, dan salah satu sekolah di luar zona untuk jalur afirmasi Kesimpulannya Jika calon peserta didik memilih dua jalur sekaligus, maka salah satunya harus di luar zona Atas jalur ganda atau memilih dua sekolah sekaligus, apabila terjadi diterima atau masuk peringkat pada kedua jalur tersebut, maka berlaku prioritas diterima Memilih jalur zonasi dan prestasi Jika keduanya diterima, prioritas diterima pada jalur zonasi Jalur zonasi dan afirmasi Jika pada kedua jalur tersebut diterima, maka prioritas diterima jalur zonasi Jalur afirmasi dan prestasi Jika di kedua jalur tersebut diterima, maka prioritas diterima jalur afirmasi Jalur prestasi dan afirmasi Jika pada kedua jalur tersebut diterima, maka prioritas diterima pada jalur afirmasi Maka dari itu, apabila sudah yakin berpeluang di salah satu jalur, gunakan jalur tunggal saja Cukup pilih salah satu jalur dan pilih salah satu SMA Kemudian untuk merubah pilihan sekolah ketika peringkat tergeser atau terkusur Jika masih dalam satu jalur, cukup pakai mode ubah pilihan sekolah Tapi jika beda jalur, misalnya dari jalur zonasi mau ganti jalur prestasi Pakai mode batalkan pendaftaran Batalkan zonasinya, lalu ganti jalur prestasi Begitupun sebaliknya Baik untuk sekolah yang sama, maupun sekolah yang berbeda Demikian ulasan tentang rumus pendaftaran SMA Negeri Mudah-mudahan bermanfaat Akhir kata salam sehat, salam semangat Wassalamualaikum Wr Wb